Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Pemirsa sebanyak 33 penyandang disabilitas dari Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah mengikuti program pengembangan kewirausahaan di Sentra Terpadu Kartini, Temanggung. Peserta mengikuti berbagai macam keterampilan sesuai dengan minat masing-masing. Dalam pelatihan pengembangan kewirausahaan di Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, peserta akan mengikuti pelatihan kurang lebih 3 minggu sejak tanggal 5 Juni hingga 22 Juni 2023. Selama mengikuti pelatihan ini, peserta akan mendapatkan bekal keterampilan, cara mengelola hasil usahanya dengan baik, nilai sikap dan mental untuk menjadi wirausaha yang tangguh dan mampu bersaing dengan produk di pasaran. Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Ian Kusma Diana mengatakan, Program ini didasarkan pada identifikasi masalah, asesmen kebutuhan, penelusuran minat dan bakat, serta usaha yang telah dirintis oleh para peserta. Salah satu keterampilan yang minatnya banyak adalah menjahit. Peserta akan mengikuti kegiatan keterampilan dan usaha menjahit, kuliner, pejat, usaha warung, ternak itik, ternak kambing, pertukangan tukang kayu, kewirausahaan jualan es, pembuatan sanggar burung, dan sol sepatu. Ya, kita di Sentra Kartini Terpadu, Temanggung Kementerian Sosial, memang saat ini melakukan kegiatan untuk pengembangan keterampilan-keterampilan dari para PM kita. Kali ini kita menerima PM dari kerobokan sebanyak 33 orang. Nah, sesuai dengan hasil asesmen yang kami lakukan, ada beberapa keterampilan. Salah satu keterampilan yang minatnya banyak adalah sekarang ada di penjahitan di sini. Sehingga kita sekarang sedang berpenjahitan. Nah, kegiatan ini tidak hanya memberikan bagaimana keterampilan menjahit, tetapi yang paling utama di awal kita memberikan sikap mental yang semestinya lebih bagus. Yang kedua, juga mereka harus tahu juga tentang keilmuannya sedikit, ya kan, dan juga jelas kita harus, mereka harus bisa keterampilannya atau skill-nya. Tiga hal ini kita coba selama kurang lebih tiga minggu di sini untuk teman-teman atau sederah kita di kerobokan. Sehingga nanti kemudian telah pulang dari sini, tetap kita pantau, tetapi mereka sudah keterampil, siap untuk melakukan kebidang usaha sendiri. Peserta pelatihan, Wiji Lestari mengaku, mengalami kecelakaan kerja sekitar dua tahun lalu dan mengakibatkan kakinya harus diamputasi. Dia mengikuti pelatihan menjahit untuk belajar membuat pola dan memotong baju agar bisa membuat baju sendiri. Di rumahnya, dia sudah membuka usaha jahit namun borongan dan belum menerima jahitan rumahan atau tailor. Ini belajar apa? Belajar mau memperdalam itu, bikin pola sama memotong baju, biar bisa bikin baju sendiri. Oke, mungkin ada niat untuk buka usaha menjahit atau bagaimana? Di rumah sudah, kita buka usaha menjahit, tapi borongan, ambil borongan. Belum menerima jahitan rumahan atau tailor, rencananya mau ke tailor gitu? Iya, sambil konveksi, sambil ke tailor. Kalau di sini bagaimana pengalaman di sini, pelajar di sini? Usai pelatihan, Sentra Terpadu Kartini akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak bantuan atensi yang diberikan dalam mengembangkan keberfungsian penerima manfaat dan keluarganya. Dian Setiawan, Temanggung TV.